Intro Oke guys welcome back to my channel Balik lagi bersama saya Dio channel Seperti biasa di dalam video kali ini Kita akan kembali membahas tentang Aplikasi Gotrade Indonesia Lagi guys ya Nah jadi di video kali ini saya akan membuatkan tutorial Kepada kalian semua Mulai dari cara mendaftar Cara melakukan deposit Cara melakukan penarikan Dan sekaligus cara Membeli saham di dalam aplikasi Gotrade Indonesia ini Nah jadi kalau kalian belum tahu caranya Kalian harus simak video ini dari hal hingga akhir Agar nantinya kalian tidak gagal paham Dan tentunya bisa berhasil Melakukan seperti yang saya buat Di dalam video ini Nah sebelum kita masuk ke tutorialnya disini saya akan jelaskan Sedikit tentang aplikasi Gotrade Indonesia Ini guys ya mungkin sebagian Dari kalian yang pertama sekali menonton Tentang aplikasi Gotrade Indonesia Ini belum tahu apa Fungsi ataupun apa itu aplikasi Gotrade Indonesia ini Nah jadi aplikasi Gotrade Indonesia ini adalah Aplikasi yang memfasilitasi kita Yang nantinya kita bisa membeli saham Dengan hanya Satu dollar saja guys ya Disini kita sudah bisa Membeli saham-saham yang ada Di Amerika Serikat Contohnya saham-saham yang sudah Ada di dalam aplikasi ini Nah jadi kalau kalian bermain silahkan ya guys ya Untuk linknya sudah sebutkan di deskripsi video ini Kalian tidak perlu ragu lagi untuk bermain Di dalam aplikasi ini Karena di video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas Tentang keamanan dari aplikasi ini guys ya Jadi aplikasi Gotrade Indonesia ini adalah Aplikasi yang sudah didukung oleh Falburi Asia Future guys ya Dan Falburi Asia Future ini adalah salah satu yang terbesar Dan broker terpercaya di Indonesia Dan tentunya Falburi Asia Future ini Sudah diatur oleh Bepeti ya Atau yang biasa kita sebut Badan pengawas perdagangan Komoditi ya Jadi seperti itu Nah jadi di dalam aplikasi Gotrade Indonesia ini Kalian bisa memperdagangkan saham pecahan Dalam bentuk kontrak yang Sudah didukung penuh guys ya Dan untuk aplikasinya juga Sangat mudah untuk dipahami Nah tanpa berlama-lama Sekarang kita langsung masuk ke Cara pendaftarannya guys ya Nah sebelum kalian masuk ke Cara pendaftarannya Kalian bisa langsung download aplikasinya Kalian bisa masuk ke Apple Store Ataupun Google Play Store Nanti kalian bisa cari saja Namaannya yaitu Gotrade Indonesia US Stock guys ya Disini aplikasinya sudah didownload Sebanyak 10 ribu download Dan mempunyai 4,1 bintang guys ya Dan tentunya aplikasi ini 100% terbukti membayar guys ya Jadi disini bukan aplikasi Ponji atau aplikasi lainnya ya Jadi aplikasi ini Aplikasi bermain saham ya Jadi seperti itu Oke setelah kalian download aplikasinya Nanti kalian bisa install di Android kalian Ataupun di Apple Store kalian Selanjutnya kalian bisa buka Nanti kalian bisa lihat disini ya Nah jadi kalau kalian ingin melakukan pendaftaran Kalian bisa langsung klik saja Continue with email yang ada disini Dan di video sebelumnya Memang sudah pernah saya buatkan Cara mendaftar di dalam aplikasi Gotrade Indonesia ini Kalian bisa lihat di atas ya Ataupun gambar yang disamping ini Ataupun di deskripsi video Ada nanti saya buatkan Cara untuk melakukan pendaftaran Di Gotrade Indonesia Yang nantinya kalian bisa mendapatkan Bonus 2 dollar Dengan memasukkan kode referral dari saya Caranya kalian klik saja Continue with email yang ada disini Oke selanjutnya kalian bisa langsung Isi email kalian guys ya Setelah itu kalian klik continue Nanti kalian akan diarahkan Untuk melakukan pengisian data-data kalian Terlebih dahulu Sampai dengan proses KYC guys ya Setelah proses kalian berhasil Nanti kalian bisa mendapatkan 2 dollar secara gratis Di dalam aplikasi Gotrade ini Oke sekarang kita sudah berada Di dalam aplikasinya Setelah kalian berhasil mendaftar Nanti kalian akan mendapatkan 2 US dollar guys ya Nah jadi untuk tampilannya Seperti ini saja ya Disini ada beberapa menu home ya Dan ada juga untuk Untuk saldonya Dan ada juga pencarian Untuk sahamnya Nah contoh disini ada Saham Twitter Ya ada Grab Ada Tesla Ada Apple juga ya Nah ada juga Paypal Google dan lain-lain sebagainya Next disini ada Untuk cara withdraw nya Dan penarikan Nah sekarang kita langsung Masuk aja dulu Ke cara depositnya guys ya Agar kalian bisa bermain Di dalam aplikasi ini Kalian wajib melakukan deposit Ataupun mengisi uang ya Nah cara untuk melakukan deposit Kalian bisa masuk ke Lambang dollar yang ada disini Setelah itu Kalian pilih saja Deposit instant to go trade Kita tap seperti ini Next disini ada beberapa Metode depositnya Menggunakan BCA virtual Mandiri virtual Dan BRI virtual guys ya Nah jadi disini ada 3 metode Walaupun kalian tidak mempunyai Bank seperti BCA Mandiri BRI Atau contohnya Kalian mempunyai BNI Kalian bisa juga melakukan deposit ya Nah contohnya disini Kalian bisa pilih BCA virtual Nah disini Kalian bisa melakukan deposit Minimal 150 ribu rupiah Contoh seperti ini Setelah itu Kalian klik saja Freeview deposit Yang ada di bawah ini Next kalian klik saja Yang ini ya Yang ini Kalian klik ke atas Kita geser ke atas Seperti ini Oke disini Kalian bisa lihat Ada jumlah transfer 150 ribu rupiah Dan ini sudah ada Nomor virtual accountnya Kalian bisa langsung Salin terlebih dahulu Setelah itu Kalian bisa transfer Dari rekening bank kalian guys ya Untuk rekening bank Apa saja Sudah bisa melakukan deposit Kedalam aplikasi ini Oke seperti itu Untuk cara melakukan Depositnya Nanti kalian bisa langsung Lihat saja Disini ada saldo kalian ya Nah contoh disini Saya sudah mempunyai saldo 152 USD Sekarang kita masuk dulu Ke cara pembelian saham Di dalam aplikasi ini Nah jadi kalian bisa Masuk ke menu home disini Lalu kalian klik saja Yang ada disini Wise list ya Kita klik seperti ini Nah jadi kalian bisa Pilih saham-saham Yang ada disini Sesuai dengan Keinginan kalian guys ya Nah contoh disini Kita akan membeli Saham Apple Kita klik Apple Seperti ini Nah jadi untuk Pergerakan sahamnya Seperti ini ya Ini pergerakan Satu hari ya Satu minggu Satu bulan Tiga bulan Satu tahun Dan lima tahun Kalian bisa Tap-tap aja Seperti ini Nah ini Satu bulan Pergerakan saham Apple Tiga bulan Satu tahun Dan lima tahun Nah Kalau kita lihat Untuk pergerakan saham Selama lima tahun Dia konsisten Naik guys ya Oke Nah jadi Kalau kalian ingin Membelinya Kalian bisa klik saja Trade yang ada Di bawah ini Oke Setelah itu Kita langsung Melakukan Buy in dollar ya Kita tap seperti ini Nah disini Kalian bisa Membeli sahamnya Contoh seperti ini Kalian bisa pilih Satu dollar Seperti ini Oke Setelah itu Kalian klik saja Freeview buy yang ada di bawah ini Nah disini Ada tulisan fee nya guys ya Karena Aplikasi Gotret Indonesia ini Sudah didukung oleh Valburi Tentunya Pasti ada Untuk komisi Ataupun Sudah di awas Sibapeti ya Kita klik Close dulu Kita klik Oke seperti ini Nah disini Untuk minimumnya Yaitu Satu Satu Apa ini guys ya Satu dollar ya Berarti kita harus Buat Seperti ini Nah kita coba Saya buat Dua dollar saja Kita klik seperti ini Oke Next kita sweep up ya Oke disini Kalian bisa lihat Saya sudah berhasil Membeli 1,87 ya Yang tadinya Saya beli Dua dollar ya Tetapi karena ada Biaya Untuk pembelian Dipotong Kalau tidak Saral tadi 0,13 ya Jadi yang saya beli Yaitu 1,87 Untuk melihat Kalian bisa Back to portfolio Nah disini Nanti kalian bisa Melihat ya Di portfolio ini Dan ini order Kita masih pending guys Kenapa pending Karena disini Saya membelinya Di siang hari Karena untuk saham Ataupun pembelian saham ini Nanti mulai Bekerja Pukul 9 malam ya Kalau tidak salah Sampai dengan Pukul Pukul 4 pagi Oke Seperti itu Tetapi ini tidak masalah Kalian bisa tunggu saja Nanti sampai dengan Jam 9 Dia akan otomatis Langsung dibeli guys ya Dan ini ada Untuk pending buy ya Seperti itu Nah selanjutnya Untuk cara melakukan penarikan Nanti kalian bisa masuk Ke menu Dollar lagi Seperti ini Setelah itu kalian klik saja Withdraw from GoTrade ya Oke kita klik Add now account Disini kalian bisa melakukan penarikan Beberapa bank yang sudah tersedia disini Contoh kalian bisa melakukan penarikan Ke BNI ya Next kalian bisa langsung isi Nomor Rekening BNI kalian Setelah itu kalian klik Tanda panah ke kanan Seperti ini Dan disini sudah ada Langsung otomatis Nama kita masing-masing Karena kita sudah Di perifikasi Saat melakukan Pendaftaran ya Jadi kita tidak bisa Melakukan penarikan Ke rekening bank Orang lain ya Jadi seperti itu saja Untuk Tutorial kali ini Kalau kalian bermain Silahkan Jangan lupa untuk Masukkan kode referaler saya Yang nantinya Kalian bisa mendapatkan 2 dollar Secara gratis Di dalam aplikasi ini Terima kasih Jika video ini berbaik Jangan lupa untuk Di like Di share kepada teman-teman Sampai jumpa Di next video selanjutnya Thank you Jangan lupa untuk